Selamat datang di channel Jayagunawan Di video ini saya sedang mencari kutu air Untuk makan burayak ikan cupang Lokasinya itu di sebuah selokan seperti ini Kira-kira lebarnya itu 1 meter setengah ya teman-teman Mungkin ya lebarnya Nah biasanya cari kutu airnya saya di ujung selokan Karena biasanya di ujung selokan itu Banyak sekali Sampahnya Dan juga banyak sekali lumut-lumut Seperti itu teman-teman Nah itu dipastikan kutu airnya itu Biasanya banyak Di tempat atau di spot seperti ini Nah yang bisa terlihat Di sini juga kutu airnya banyak Karena terlihat warna merah di permukaan airnya Nah ini kutu air yang sangat baik Untuk diberikan sebagai pakan Khususnya bagi burayak ikan cupang Seperti ini teman-teman Jadi warnanya itu sangat bagus Khusus merah Jadi meskipun hujan Biasanya kutu air ini tersangkut Di sampah-sampah seperti ini Sehingga tidak ikut hanyut Makanya kalau di ujung atau di muara selokan itu Suka berkumpul kutu air ya teman-teman Sangat melimpah kutu airnya Sangat bagus pula ya teman-teman Jadi jika memiliki support kutu air seperti ini Budi daya ikan cupang itu akan Lebih mudah untuk sukses ya teman-teman Karena kutu air ini pakan yang sangat penting Vital bagi perjalanan budi daya ikan cupangnya Nah seperti ini kutu airnya bagus sekali Nah demikianlah rutin di atas saya mencari kutu air Untuk makan budi daya ikan cupang Jadi biasanya saya nyarinya itu pagi hari Karena pagi hari itu sangat mudah Terlihat kutu airnya di permukaan ya teman-teman Kalau siang itu Tidak mungkin lah istilahnya Kalau siang cari kutu air Karena kutu airnya itu akan berada di dasar dari selokan ini Oke Terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini Yang mau mendukung channel ini Boleh like videonya Boleh komentar Boleh dibagikan Boleh subscribe channelnya Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi